Intro Pemirsa memastikan NTT sebagai lumbung padi Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo Tinjau Lahan Pertanian Warga Desa Fatuketi Kecamatan Kakulok Mesa Kabupaten Belu Komitmen menjadikan wilayah NTT sebagai lumbung padi Terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo Saat berkunjung ke Desa Fatuketi Kabupaten Belu Meninjau persiapan lahan yang nantinya akan dijadikan Sebagai food estate di wilayah perbatasan RIRDTL Areal pertanian yang sudah disiapkan ini sebanyak 380 hektare Yang akan digarap untuk lahan pertanian sawah Dengan taksasi hitungan 3 kali panen dalam setiap tahun Menurut Syahrul Yassin Limpo Indonesia sangat memiliki potensi alam yang sangat luar biasa Untuk bisa diolah dan bisa menghasilkan hasil pangan yang berlimpah Dan pertanian adalah salah satu subsektor yang paling menjanjikan Pertanian tidak mengenal resesi Pertanian tidak mengenal ada covid atau tidak Karena makanan tidak mengenal waktu Mereka ini mari kita persiapkan dan semua daerah Misalnya harus bisa kita lakukan Olah taninya Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan bibit padi unggul Dan traktor tangan bagi para petani yang sudah siap menggarap lahan Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Ainyus melaporkan